Kamu banyak mengeluh, BB menaik, harga pangan naik. Tapi setelah menonton video ini sampai habis, admin yang ingin kamu akan lebih bersyukur tinggal di Indonesia. Di belahan bumi ini masih ada beberapa negara yang sangat-sangat miskin. Bahkan salah satu dari negara ini disebut sebagai neraka dunia. Berikut negara termiskin di dunia, penyebab dan dampak bagi warganya. Negara berundi terletak di tengah benua Amerika, sob. Semboyan dari negara ini adalah Unite, Trafile Progress, yang artinya Persatuan, Karya, dan Kemajuan. Meskipun semboyannya kemajuan, tapi faktanya negara ini paling miskin di dunia. Nggak ada maju-majunya, sob. Buktinya pendapatan per kapitaan negara ini cuma 240 USD. Nah, kalau lu tinggal di negara ini, pendapatan lu dalam sehari cuma 10 ribuan, sob. Konflik antara dosuku Hutu Tutsi menjadi salah satu penyebab buruknya kesejahteraan masyarakat berundi. Selain konflik yang berkepanjangan itu, sob, 90% penduduk di sana menggantungkan hidup dengan bertani. Saking miskinnya, cuma 5% penduduk yang menikmati listrik. Jadi, kalau lu berkunjung ke negara ini, kamu akan melihat outlet yang menyewakan jasa ngecas. Ngecas apa, sob? Bahkan data yang kami temukan, 65% penduduk di negara ini mengalami kemiskinan. Negara yang berada di benuk Afrika ini disebut juga sebagai nerakanya dunia. Bukan hanya persoalan pangan, konflik antara dosuku yang membuat sebagian besar penduduk harus mengusir di negara tetangga. Dari benuk Afrika, kita menuju ke benuk Amerika Utara. Siapa yang mengira kalau negara di benuk Amerika semuanya sejahtera? Faktanya, ada negara Haiti yang masuk daftar negara termiskin di dunia. Kalau kamu sarapan menggunakan roti dan makanan bergisi lainnya, maka beda dengan kebanyakan penduduk di Haiti. Mereka mengisi perut lapar mereka dengan kue yang terbuat dari tanah liat. Kemiskinan di negara Haiti bukan karena sumber daya alamnya yang minim, melainkan beberapa bencana yang melanda negara ini, sob. Pada tahun 2010, terjadi gempa yang mengakibatkan kergan besar di negara ini. Belum pulih dari dampak gempa tersebut, lima tahun kemudian, tepatnya tahun 2015, negara ini dilanda kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan kekurangan pangan. Akibatnya banyak penduduk yang kelaparan. Dan tahun berikutnya, Badeh Matius kembali memperapurandakan negara ini. Banjir besar dan tanah longsor melenyapkan fasilitas dan menyapu lahan pertengian serta peternakan mereka. Hal yang paling menyedihkan dari negara Haiti adalah hutang yang harus mereka bayar kepada Perancis. Setelah merdeka dari penjajian Perancis di tahun 1804, negara Haiti diharuskan membayar ganti rugi atas pembangunan Perancis di negara Haiti, termasuk ganti rugi lahan perkebunan tebu yang dikelola Perancis ketika menduduki negara Haiti. Padahal semua fasilitas tersebut berdiri di atas wilayah negara Haiti. Ya, mungkin Perancis belum beli ke modal, jadi mereka meminta ganti rugi, sob. Kabarnya 80 persen penghasilan negara ini digunakan untuk membayar hutang tersebut. Boro-boro memuang sejahterakan rakyatnya dan membangun fasilitas dari dampak bencana alam, mereka harus bayar hutang dulu, sob. Dengan pendapatan 310 USD per kapita, maka Somalia masuk ke dalam daftar negara termiskin tahun 2023. Negara yang berada di Bono Afrika ini mengalami kekeringan yang menyebabkan gagal panen masal. Akibatnya ratusan ribu jiwa menjadi korban dari kemarau yang tak berkesudahan. Dilansir dari Rotters, pada Juni 2022 kemarin, 8 dari 90 wilayah di Somalia mengalami bencana kelaparan. Serta 1,5 juta jiwa anak yang berusia di bawah 5 tahun dilaporkan kekurangan gisi. Selain itu, pemerintah tak mampu meredam konflik yang terjadi di negara tersebut selama puluhan tahun. Padahal semua orang tahu bahwa konflik bisa menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.